Partai Demokrat menaruh harapan dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Muldoko terkait konferensi pers di Hambalang dan pernyataan KSP Muldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, ada upaya dari kubu KSP Muldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang setelah kubu KSP Muldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. Kedua, ada upaya KSP Muldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Muldoko maksudkan. KSP Muldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar. Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Muldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat dengan berbagai cara ini bertujuan agar KSP Muldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama yang mudah ditebak sebenarnya dan makin menunjukkan bahwa KSP Muldoko dan gerombolannya tidak punya alasan yang fundamental dan telah keluar dari akal sehat. Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat. Juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri yang justru tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu. telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. dengan demikian, dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru, pada tujuh tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal Partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini yang kami jalankan secara serius telah menunjukkan hasil yang nyata. Kedua, terkait tudingan KSP Muldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila Partai Demokrat juga menjung tinggi kebinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Muldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Partai Demokrat. Jika yang KSP Muldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat dengan azas nasionalis religius menolak ideologi radikal tumbuh berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal baik kiri maupun kanan di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten lantang menolak eksploitasi eksploitasi politik identitas termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa. Gubernur Aceh dan Gubernur Papua yang merupakan kader utama Partai Demokrat menjadi contoh konkret bagaimana implementasi Pancasila dan kebinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoaks, dan tuduhan yang keji. KSP Muldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Muldoko itu menyakiti perasaan para penggagas, para pendiri, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya apa sebenarnya ideologi yang dianud oleh KSP Muldoko. Saya ulangi, kami patut bertanya apa sebenarnya ideologi yang dianud oleh KSP Muldoko. Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah melalui fitnah keji yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab. Sudah-sudah sekalian, kita pikir setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Muldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas. Ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi, bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi. kebohongan kubu KSP Muldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader demokrat yakin bahwa KSP Muldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan. namun namun kini para kader demokrat dan juga masyarakat luas juga mempertanyakan mohon maaf kapasitas KSP Muldoko bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan gegabah emosional dan jauh dari akal sehat. Konstitusi Partai Demokrat yakni AD dan ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB harus atas permintaan paling tidak 2 per 3 dari 34 ketua DPD dan 1 per 2 dari 514 ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi lalu bagaimana mungkin KSP Muldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai ketua umum padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum ini artinya KSP Muldoko bohong lagi jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan partai demokrat yang sah kemudian ke depan KSP Muldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru menjadi mesin yang memproduksi fitnah hoax dan adu domba di sisi lain jika KSP Muldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik pertanyaannya beranikah KSP Muldoko mengakui hal ini mengakui pernah ataupun tertipu oleh para makelar politik sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers yang lalu pintu maaf sebenarnya selalu ada untuk KSP Muldoko meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan perilaku KSP Muldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi tapi nampaknya KSP Muldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya selamat menikah